Intro Pandin, tadi kan terakhir dibahas. Sebenarnya manusia ini, kita ini banyak yang cinta damai. Tapi perang semakin menjadi-jadi. Mengapa? Itu pertajangan saya tadi. Iya, saya tahu itu. Tahu banget penyebabnya. Tapi saya sungkan ini, ada senior saya yang lulusan keluaran pesantren mungkin lebih tahu jawabannya. Oh, ke saya jadinya nih. Tapi itu jawabannya ternyata sangat gampang. Sebagai orang Islam, buka Al-Quran. Jelas di situ. Kata Allah nih, bahasa Indonesia-nya aja. Artinya, kata Allah, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berjenis-jenis. Untuk, supaya saling kenal, lita'arafu. Ah, itu kemarin. Bersatu. Itu kegunaan ya, junior. Siap, siap. Inilah, kalau jebolan pesantren. Allah berfirman yang sering kita dengar. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, agar kamu ta'aruf. Bukan ta'aruf. Bukan ta'aruf yang mau nikah itu. Ayo ta'aruf. Bawahannya ta'aruf, kata ini nikah ya Allah. Iswan udah senyum-senyum aja. Artinya, saling mengetahui. Arofa ya'rifu. Saling memahami, saling kenal-mengenal. Dan mungkin lebih tinggi dalam bahasa Inggris, mutual understanding. Dan mutual respect. Saling menghormati. Nah, syarat pertama adalah kita harus pertama mengakui dan menerima kemajumukan. Baik tingkat global dunia, tingkat nasional Indonesia, bahkan tingkat paling bawah. Di kota, daerah di mana kita hidup, pasti ada keragaman. Baik agama, suku, atau keragaman-keragaman lain. Kita harus menerima kemajumukan. Bahwa kita diciptakan oleh Allah tadi. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa. Di ayat lain, Allah menggunakan istilah, Ikhtilafu alwanikum wa al-sinatikum. Ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum. Kami telah menciptakan kamu dalam keragaman, apa ya, alwan ras, warna kulit. Al-sinat, lisan, bahasa. Jadi perbedaan bahasa. Itu adalah tanda-tanda menurut Allah. La ayat lil'alimin. Tanda-tanda bagi orang yang mau mengetahui. Jadi syarat pertama, berpikir. La lil'alimin lebih kuat. Kalau miyatavakarun itu ayat tentang nikah. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul paham, bukan gagal paham, salah paham, ya dia siap hidup berdampingan. Nah, setelah mengakui kemajumukan, dia atau mereka, kita, harus siap untuk hidup berdampingan secara damai. Bahasa Inggrisnya koeksistensi. Peaceful coexistence. Hidup bukan hanya kita sendiri, tapi hidup juga bersama orang lain. Jadi pengakuan terhadap kemajumukan berlanjut kepada kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat. Nah, kalau mampu itu, baru yang ketiga, itu harus ada toleransi. Karena pasti ada perbedaan. Ketika kita hidup berdampingan secara damai sebagai bangsa Indonesia, berbeda suku. Kita saling mengenal suku-suku, nilai-nilai kesukuan yang ada, nilai-nilai agama dari saudara-saudara kita, maka di situ ada toleransi. Saling menghargai, bertengah rasa, masing-masing suku punya budayanya, masing-masing agama punya nilai-nilainya, punya ajarannya, nggak jadi soal. Berbeda. Tapi kita bisa hidup bersama. Ketika disebut bahwa justru, faktor non-agama, itu yang lebih banyak berpengaruh, untuk terjadinya konflik-konflik itu. Nah, kira-kira nih, di antara yang non-agama itu, mungkin harapannya, ada dua. Dua. Ya, ada dua itu. Nah, dua yang lebih berperanan. Sebelum ditanyakan, di antara faktor-faktor non-agama yang paling kuat membanding dua, ekonomi dan politik. Atau sering, dua ini bergabung. Nah, dua hal ini kan lebih dominan kaitannya dengan soal negara. Namun, menurut Pak Dini, kira-kira peran negara itu dimana? Ada kaitan negara, ada kaitan kita sendiri. Ketika tadi sudah saya jelaskan, ada suatu kelompok betulan beragama tertentu, punya kuasa ekonomi, yang lain tidak, wah, itu bisa jadi faktor itu. Yang begitu pula politik, ada kaitan dengan negara. Jadi, isunya adalah, intinya adalah harus ada keadilan. Harus ada keadilan. Kalau ada keteadilan, sosial, ekonomi, politik, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antarbangsa, kerukunan sesama kita. Maka, betul, ini salah satu yang bertanggung jawab, atau bahkan yang paling bertanggung jawab, adalah pemerintah. Ada negara harus mampu berada di atas untuk semua, dan harus mampu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah syarat bagi perdamaian. Zainuddin wa'kiru'an mahafah, 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 Zainuddin wa'kiru'an mahafah. Terima kasih. Terima kasih.